Intro Kasus tewasnya supporter sepak bola yang diduga terlibat bentrok dengan anggota polisi menarik perhatian anggota Dewan. DPR berharap kejadian serupa tidak terulang lagi sambil menekankan perlunya kepolisian Republik Indonesia mengevaluasi prosedur standar operasional. Menyikapi tindakan kepolisian yang sewenang-wenang terhadap masyarakat, anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu berpendapat kepolisian harus menerapkan prosedur standar operasional kepolisian yang benar dalam menangani suatu masalah. Jangan menggunakan cara-cara di luar SOP kepolisian seperti mengintimidasi atau menggunakan cara-cara kekerasan. Penanganan-penanganan baik itu pengendalian masa maupun dalam hal yang berkaitan dengan masyarakat tidak boleh menggunakan cara-cara di luar SOP yang diterapkan oleh melalui peraturan Kapolri itu ya. Nah, apalagi dengan cara-cara semena-mena, dengan cara-cara kekerasan yang itu juga berakibat patal gitu. Sementara itu terkait dengan tewasan salah satu supporter sepak bola yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Baru-baru ini, pimpinan supporter klub Persija Jakarta, Richard Ahmad Suprianto menyayangkan sikap kepolisian yang dinilainya semena-mena terhadap anggotanya. Yang meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak anggotanya yang telah mengakibatkan tewasnya salah satu pendukung klub Persija Jakarta. Amat disayangkan lah, polisi kan salah satu aparatur negara juga, alat negara yang siapapun anak buahnya yang melakukan keberutahan itu terhadap supporter. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.